Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham Ustaz ya setiap kita melakukan sholat Apa wajib baca iftitah setelah takbiratul ikhram Oke sampai paham Teman-teman semuanya Iftitah itu hukumnya sunnah sholat Jadi kalau dalam sebuah ibadah Itu ada sunnahnya ada rukunnya Misalnya nih ya Sunnah sholat adalah iftitah Rukun sholat adalah al-fatiyah Kalau sunnah dikerjakan Dapat pahala ditinggalkan kita rugi Tapi kalau ditinggalkan sholatnya sah enggak Sah aja Jadi iftitah itu adalah sunnah Dan ayat pendek setelah al-fatiyah itu sunnah Jadi semua jenis sholat itu Enggak pakai ayat pendek Sebenarnya sholatnya sah Cuman sayang aja sih Kan kalau enggak dikerjakan kita rugi So kalau teman-teman buru-buru Maka teman-teman tidak masalah Untuk tidak membaca iftitah dan ayat pendek sebenarnya Tapi tetap dimaksimalkan ya Kan kita menghadap Allah itu harus maksimal Dan kita kasih yang terbaik Seperti kita berhadapan dengan orang-orang yang kita sayang Sama dengan misalnya wudhu Rukun wudhu adalah niat Misalnya Terus basuh selah-selah jari Itu rukun enggak Enggak itu sunnah aja Jadi kalau enggak basuh selah-selah jari Gimana Ya wudhunya sah Cuman sayang aja kalau ditinggalkan Paham ya Semoga bermanfaat Neloki disini Like share video saya ini Follow channel saya ini Dan sampai paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa